Intro Bahwa Harus kami informasikan kepada masyarakat industri Yang ada di Bata Celebuan Bahwa sahaja Tupoksi DPRD itu Salah satunya dalam peraturan perundang-undang kelegasi Yang diatur dalam tatu DPRD Bagaimana menampung dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat Secara umum Maka disitu diatur ada RDPU Raper dengan pendapat umum Ada RDPU rapat dengan pendapat Dan ada juga SIDAK dikatakan seperti itu Bagaimana itu menindaklanjuti Apa yang kami tampung dari berbagai macam elemen masyarakat Terkait dengan keluhan atau hal-hal lain yang bersifat aspirasi Maka kemudian ketika kami melakukan panggilan Itu bahwa kami adalah representasi masyarakat Sebagai korong yang dipilih oleh masyarakat potensial dan mewakili Kami disini adalah 40 orang Maka diatur juga dalam peraturan perundang-undang tersebut Ketika tidak mengindahkan atau mengabaikan panggilan dari DPRD Tanpa ada informasi atau konfirmasi Maka DPRD diberikan kewenangan oleh konstitusi Bagaimana memanggil secara paksa Meminta bantuan kepada kepolisian negara Republik Indonesia Apabila tiga kali abai Tidak mengindahkan apa yang dilakukan oleh DPRD Karena kami ini adalah representasi masyarakat potensial Maka dengan berga saya sampaikan Bahwa setiap apa yang kami lakukan Itu tentu berdasarkan aspirasi Baik lisan maupun tertulis Dari masyarakat potensial Dan ini menjadi wajiban kami Menjadi tanggung jawab kami Beban kami yang diberikan oleh masyarakat Maka untuk itu karena dijelaskan bahwa Masyarakat perorangan badan hukum Dikatakan seperti itu Atau lembaga negara Yang lainnya Apabila dipanggil oleh DPRD Maka wajib hukumnya Untuk mengembangkan panggilan tersebut Karena berdasarkan aspirasi dari masyarakat Karena ada ulangan yang terpikirkan oleh masyarakat Seperti itu Jadi saya himbaw kepada pihak ini Jadi untuk saat ini dan ke depan Kami akan melakukan sesuatu ketegas Apabila aspirasi dari masyarakat itu Tidak diindahkan oleh siapapun itu Yang kami panggil di DPRD Seperti itu Pak Ketua Selama ini ada gak yang Mangkir kemudian dipanggil paksa? Selama ini Belum pernah kami melakukan Tapi indikasinya ada nanti Ketika memang Surat kami Tidak diindahkan Seperti itu Maka ya kami akan menjalankan Aturan perundang-undangan Akan didampingi oleh pihak kepolisian Untuk memanggil paksa Karena ini kedaulatan Dan diindahkan oleh pihak kepolisian Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!